Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada suatu hari Abu Nawas berdiri di tengah-tengah pasar Di atas gerobak dia berteriak Ayuhan Nas Wahai masyarakat, wahai manusia Saya suka fitnah Saya benci yang hak Saya kadang-kadang lari dari rahmat Allah Saya lebih kaya daripada Allah Mendengar Ucapan Abu Nawas ini Orang-orang sontak Kaget Apa kata orang itu Apakah dia sudah gila Bagaimana dia mengatakan itu Lalu ditangkaplah Abu Nawas Diintegrasi saudara Dalam kisahnya panjang dibawa kepada Harun al-Rashid Ditanyalah Abu Nawas Wahai Abu Nawas Kenapa anda mengatakan Kamu itu Suka fitnah Lalu Abu Nawas Lalu Abu Nawas menjawab Saya kira Tidak saya Tidak saja saya Wahai Tuhan Semua kita suka fitnah Bagaimana Bukankah kita suka harta Bukankah kita suka anak-anak Bukankah suka dengan istri Bukankah itu semua adalah fitnah Inna ma'amwalukum wa'auladukum fitnah Bukankah itu adalah kata Allah Lalu Sang Khalifah mengiyakan Lalu bagaimana anda membenci yang hak Abu Nawas menjawab Bukankah neraka itu hak Bukankah al-mautu hak Kematian itu hak Tapi semuanya kita itu benci dengan kematian Kita semuanya benci dengan neraka Lalu bagaimana kamu kok bisa mengatakan Lari dari rahmat Allah Bukankah kita juga ingin menerapkan rahmat Allah Bukankah hujan itu rahmat Allah Tapi kadang-kadang kita lari Pengen berteduh Dari rahmat Allah Sang Khalifah mengiyakan Dan yang terakhir bagaimana anda mengatakan Lebih kaya dari Allah Azza wa Jalla Abu Nawas mengatakan Bukankah saya punya anak Bahkan banyak anak saya Allah tidak punya anak Berarti saya lebih kaya Subhanallah Cerita ini menarik saudaraku Terutama adalah ketika Abu Nawas berpesan Benci dengan yang hak Kita tidak suka mati Kita tidak suka masuk neraka Pertanyaan selanjutnya Apakah kita sudah menyiapkan sesuatu yang kita benci Padahal itu pasti terjadi Yaitu kematian dan hari kiamat Saudara-saudaraku Suatu ketika Rasulullah Sedang bersama sahabat Datang tamu Rombongan orang yang sangat Lusuh Berdebu Capek Seperti beberapa Nggak makan Kehabisan bekal Lalu Rasulullah Dengan segera Ke rumah Lalu sholat di masjid Lalu menyampaikan Sebuah Midhatu Rasulullah menyampaikan Di antaranya ayat adalah Wahai orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan siapkanlah Persiapkan dirimu Belilah bekal dirimu Untuk hari nanti Saudaraku mendengar ayat itu Para sahabat pulang Balik ada yang bawa dinar Bawa dirham Bawa makanan Bawa pakaian Numpuk sekali Lalu Rasulullah Membagi-bagikan Saudara-saudaraku Di waktu pandemi ini Banyak orang di PHK Banyak orang Kesusahan Banyak orang Kelaparan Ini untuk Membuktikan Bahwa kita Benar-benar Mempersiapkan Dengan sesuatu Yang kita benci Tentang ada itu hak Yaitu kematian Tengok kanan Kirilah Siapa tahu Ada tetangga kita Tetangga kita Yang kelaparan Ada tetangga kita Yang kesusahan Mungkin ada siapa Saudara kita Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menyatakan Laisal mu'min Alladhi yashba Wajaruhu jai'un Bukanlah orang yang beriman Kalau dirinya kenyang Tapi tetangganya kelaparan Mudah-mudahan Di Ramadan ini Kita bisa Memberikan yang terbaik Sebagai Amalan kita Kita siapkan Untuk hari akhirat nanti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih keranabankan Terima kasih.